bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman semua ya di channel kami channel blog dokter printer pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana cara menginstal printer Epson serinya adalah L4150 teman-teman ya mau kita instalkan ke dalam sebuah perangkat netbook yang disitu tidak ada CD-ROM maupun DVD-ROM nya ya di Windows 7 Oke untuk menginstal printer ini maka yang pertama dan harus ada itu adalah drivernya Oke untuk untuk mendapatkan driver ini langkahnya kita konekkan laptop maupun netbook kita ke internet teman-teman ya bisa melalui media apapun kalau saya tethering lewat HP ini sudah terkonek dengan internet kemudian silahkan teman-teman buka browser Chrome Chrome teman-teman ya Oke seperti ini setelah terbuka browser Chrome silahkan teman-teman masukkan atau ketekan keyword ya kata kunci dokter printer dokter spasi printer Nah seperti ini teman-teman ya kita sudah ketekan kata-kata kunci dokter printer setelah terketik seperti itu silahkan enter ya di tombol keyboard teman-teman Oke maka di sini akan ditampilkan untuk halaman yang paling atas ini adalah blog dokter printer teman-teman kemudian jangan sampai keliru untuk halaman blog dokter printer yang terbaru adalah di https avanostik.blogspot.com teman-teman ya ini Oke setelah ketemu blog ini langsung saja teman-teman klik ya atau buka klik untuk membukanya Oke maka kita akan diarahkan atau ditampilkan di halaman depan teman-teman ya daripada blog dokter printer tampilannya adalah seperti ini ya Masya Allah sangat menarik warna-warni indah bersih teman-teman ya disini kita juga telah menautkan channel kami ya channel blog dokter printer channel bagi teman-teman yang ingin berlangganan video-video terkortasi kami silahkan teman-teman ikuti halaman kami ikuti atau subscribe ya di channel kami channel blog dokter printer Oke kita lanjutkan ke fokus untuk mencari driver Oke untuk mencari driver ya di sini di blog ini telah disediakan untuk apa cari artikel maka kita ketikkan di sini ya untuk mencari apa yang kita inginkan kita ketikkan di sini dengan kata kunci driver driver Epson L4150 Oke teman-teman ini telah terketik ya driver Epson L4150 kemudian kita enter atau bisa juga kita di bagian logo pencarian ini kita klik Oke maka disini kita akan ditampilkan ya artikel-artikel yang terdapat kata kunci Epson L4150 Oke ini yang lebih spesifik adalah yang kanan ini teman-teman ya Nah ini free download driver Epson L4150 series Oke setelah ketemu langsung saja kita buka dengan cara kita klik satu kali Oke maka akan menampilkan seperti ini ketika menampilkan seperti ini perlu untuk teman-teman ketahui bahwasannya ini adalah sponsor di blog kami ya ini Oke untuk apa eh untuk melewati ini ini bisa kita terus teman-teman akan tetapi kalau teman-teman tertarik silahkan dibuka enggak apa-apa kalau tidak tertarik silahkan untuk menutup iklan ini dengan cara kita klik di bagian silang ini teman-teman kita klik Oke maka kita akan diarahkan ke halaman yang disini nanti akan ada link download driver Epson L4150 series teman-teman ya kita scroll ke bawah ya untuk mencari-cari dimana letak atau posisi linknya Oke pelan-pelan kita perhatikan jangan sampai lewat Oke teman-teman ya sebelum kita lanjutkan disini kami telah memiliki halaman Facebook ya ada fans berjami blog dokter printer bagi teman-teman yang ingin berlangganan atau ingin mendapatkan postingan artikel-artikel terbaru dari kami silahkan teman-teman ikuti halaman Facebook kami caranya sangat mudah yaitu dengan cara silahkan teman-teman login terlebih dahulu di akun Facebook teman-teman setelah berhasil login teman-teman ikuti halaman maka secara otomatis teman-teman telah berlangganan artikel-artikel dari kami artinya ketika kami memposting artikel-artikel seputar printer maupun video-video tutorial seputar printer yang kami upload di Facebook teman-teman akan mendapatkan notifikasinya atau setidak-tidaknya postingan kami akan lewat di beranda Facebook teman-teman oke seperti itu oke kita lanjutkan kita cari ya link downloadnya oh ini link downloadnya terletak di bagian bawah artikel teman-teman ini ada dua ya driver printer sendiri, driver scanner sendiri oke bagi yang cuma untuk apa mencetak saja silahkan download printernya akan tetapi kalau dibutuhkan untuk digunakan scannernya silahkan download dua-duanya oke ini kita download dua-duanya saja kita klik oke maka kita akan diarahkan ke apa cloud ya daripada driver epson dan untuk mendownloadnya kita klik di bagian asit ini oke maka secara otomatis driver akan terdownload di bagian pojok kiri bagian bawah teman-teman ya di browser eh apa browser chrome oke sambil menunggu ini eh kita download juga ya kita kembali ke apa postingan computer printer kemudian kita download juga driver scannernya dengan cara kita klik oke maka kita akan diarahkan ke halaman yang sama kemudian kita klik di bagian asit juga klik maka disini akan terdownload dua file ini adalah driver printer yang satunya adalah driver scanner oke teman-teman ini kita tunggu terlebih dahulu sampai selesai downloadnya oke teman-teman ya ini setelah berhasil terdownload semuanya oke untuk cara menggunakannya adalah eh ini kita di bagian ini panah ke atas kita klik di bagian tampilkan dalam folder ya kebetulan kami menggunakan bahasa Indonesia kalau di laptop teman-teman menggunakan bahasa Inggris biasanya ada tulisan so in folder oke ini kita klik nah kemudian akan otomatis kita diarahkan ke lokasi di mana file itu terdownload oke ini langsung saja kita ekstrak teman-teman ya kita ekstrak di kanan dan kita ekstrak tuh yang paling bawah ya dari kita ini yang paling bawah ekstrak tuh sesuai dengan jika file nya oke seperti itu kemudian kita cari ya dalam bentuk folder hasil ekstrak kita nah ini sudah ketemu ya L4150 ini kita klik dua kali kemudian ini kita buka lagi klik dua kali kita buka lagi kemudian kita pilih di bagian setup 64 ini teman-teman ya kita dua kali ya nampil seperti ini kita yes oke kemudian akan tampil seperti ini untuk update ini kita hilangkan jadanya saja teman-teman kita set as the full printer oke kita klik oke kita tunggu proses nah muncul seperti ini kita oke saja pilih dalam bahasa Inggris oke 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 ini proses penginstalan driver sedang langsung teman-teman oke kita masuk ke bagian ini ya untuk menuju untuk melihat driver di bagian start kemudian pilih device and printer oke ini kelanjutan dari install driver tadi teman-teman ketika proses install driver kemudian menampilkan keterangan seperti ini kita klik di bagian yang bawah ini teman-teman ya install this driver software software anyway kita klik ini oke nanti kalau driver sudah masuk otomatis akan menambahkan di bagian ini teman-teman ya nah ini masih proses nanti otomatis akan masuk ke sini kebetulan untuk netbook ini sudah banyak sekali printer printer terinstall di sini ya karena memang kita adalah tempat service jadi otomatis untuk menservis dan lain sebagainya kita installkan di perangkat ini oke kita tunggu prosesnya selesai oke ini kita klik kita lihat prosesnya sampai dimana nah ini masih proses teman-teman ya kita tunggu sampai selesai nah ini hampir selesai teman-teman oke ketika berhasil maka tampilannya adalah seperti ini ada kata-kata sukses fully nah ini oke kita oke maka seru otomatis driver akan menambahkan disini nah ini teman-teman ya sudah ada disini Epson L L4150 series oke kemudian kita lanjutkan untuk menginstal yang kedua untuk driver scanner oke 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 di driver scanner tadi yang ini teman-teman ya ini kita caranya sama kita klik panah tampilkan dalam folder kemudian ini kita extract juga caranya sama extract itu sesuai dengan judul file nya oke setelah berhasil ke extract kita cari folder kita cari Epson L4150 nah ini teman-teman ya Epson scan 2 L4150 kita buka kita buka kemudian kita di bagian ini ada setup disini nah ini kita dua kali kita yes kemudian kita klik next kita kasih centang ini kemudian kita next Oke kita tunggu prosesnya sampai selesai nah ini proses instalasi driver scanner teman-teman ya kita tunggu sampai selesai nah ini teman-teman udah mau selesai ini udah selesai ya untuk install driver second drive seperti ini ada kata-kata success bullet kita klik ke bagian ini finish oke maka driver sudah siap untuk kita gunakan teman-teman ya ini tinggal nanti kita gunakan oke untuk apa men-sertize to full nah ini sudah karena service to full nya tetang hijau jadi nanti kalau driver dua-duanya itu sudah terinstall maka otomatis disini adalah ketentang hijau oke teman-teman seperti itu ya sangat mudah oke semoga video tutorial kali ini tentang bagaimana cara menginstal driver printer Epson L4150 ke dalam sebuah perangkat netbook atau laptop yang disitu tidak ada di video nya oke semoga video tutorial yang bisa bermanfaat jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe di channel kami channel blog dokter pinter karena setiap like dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat sekali bagi kami dan menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video video tutorial berikutnya untuk anda semuanya oke sekali lagi semoga bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima oh mantap terima kasih 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 terima kasih